Ada hal yang menarik saat pergantian petugas pengamanan Istana Warnegara pada minggu kemarin. Untuk kali pertama masyarakat diizinkan mendekat bahkan berfoto bersama. Berikut laporan reporter Mario Delima dan juru kamera Satria Eko Atmojo di Jalan Merdeka Utara Jakarta. Untuk jalan depan Merdeka Barat ini memang tepat di depan Istana Merdeka. Baru kali ini masyarakat masih bisa memasuki wilayah ini sejak tahun 98 yang lalu. Dan pada saat ini ada prosesi pergantian dari Satuan Pengaman Presiden yang bisa dilihat di sini. Masyarakat bisa berfoto langsung. Bahkan mereka bisa mendekat dengan para Satuan Pengaman Presiden yang berjaga di Istana Merdeka ini. Bisa dilihat bahwa mereka pun ikut berfoto bahkan dekat dengan para pengaman presiden langsung. Hal ini menunjukkan bahwa dari pihak Istana mulai sekarang agak membuka diri kepada masyarakat agar para pengamanan ini tidak terlihat terlalu angker bagi masyarakat namun tetap bekerja dengan baik. Dan pemirsa ini adalah pasukan baru yang nantinya akan menjaga di pos-pos masing-masing di dalam Istana Merdeka. Dan mereka akan melakukan seremoni ini sebulan sekali dan terbuka untuk umum pada minggu keduanya. Mario Delima, Satria Eko Atmojo, Berita 1, Jakarta. Sesi foto bersama antara pas pampres dengan publik dilakukan untuk menghilangkan kesan garang dan berakhir pada citra ramah. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar pasukan pengamanan presiden atau pas pampres dekat dengan rakyat. Kepala Biro Pers Istana B. Mahmudin mengemukakan kedekatan pas pampres dengan publik adalah bentuk perubahan di internal istana. Kedepan sosialisasi kegiatan istana akan lebih terbuka untuk masyarakat. Kedepan sosialisasi kegiatan istana akan lebih terbuka untuk masyarakat. Kedepan sosialisasi kegiatan istana akan lebih terbuka untuk masyarakat. Kedepan sosialisasi kegiatan istana akan lebih terbuka untuk masyarakat.